Halo semuanya, jadi hari ini 17 Agustus 2022, sekarang kita lagi di Jalan Sungai Raya Dalam. Nah disini kita bisa lihat ada perayaan Lomba Panjat Pinang, ramai banget ya, para pengunjungnya, penontonnya yang menyaksikan hiburan rakyat nih. Benar-benar antusias warga patut diajungi jempol, mereka berkumpul untuk menikmati acaranya. Bisa dilihat antusiasnya, sungguh luar biasa. Nah jalanan juga udah penuh parkiran, jadikan parkiran, motor penuh, semua orang berbondong-bondong. Dan jalanan juga tidak terlalu macet karena ada yang mengatur. Nah sambil menunggu acara ini mulai, kita pergi ke toko snack untuk membeli beberapa snack yang akan kita buat menjadi ide jualan yang menarik. Oke disini banyak banget snacknya, teman-teman bisa lihat. Disini juga ada jualan yang makanan basah seperti bakso aji, ini ada roti-roti, terus disitu ada dimsum dan shomai. Nah kali ini kita beli ini roti manis, ada cocoa crunch, cocoa crunch yang rasa strawberry dan rasa coklat. Nah sekarang kita pilih-pilih lagi apa yang akan kita beli disini. Nah toko snack disini lengkap banget barangnya dan harganya juga murah-murah. Nah ini dia snack yang kita beli, ada makaroni yang manis, dia ada jualan jenis, ada yang manis dan ada yang pedas. Kebetulan kita beli yang manis karena untuk kita jual kembali dan anak-anak kan biasanya lebih suka yang manis daripada yang pedas. Nah ini ada roti-roti gula ya, ini di atasnya ada gula, mungkin teman-teman yang kelahiran tahun 90-an tahu nih snack ini. Ini ada cocoa crunch yang coklat dan yang strawberry. Ini yang coklat, ini beratnya ini 250 gram, harganya itu 12.500, ada juga yang gede, cuman kita beli yang 250 gram aja. Terus ini rotinya ini yang ada gulanya namanya kem rose. Ini setengah kilo, harganya 20.000, dan yang makaroni caramel itu beratnya 325 gram, harganya 25.000. Nah sekarang kita akan proses memakingnya. Oke, kita akan buka dulu satu ini dan akan kita masukkan ke plastik kecil-kecil ini. Kita akan tuangkan dulu nanti ya. Kita ambil plastiknya, nanti akan kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita akan repack kembali ke dalam plastik ini. Nanti baru kita akan vakum. Kita akan seal. Seperti ini. Ini adalah ide jualan bisnis yang simple dan memberikan banyak keuntungan gitu. Yang penting kita niat aja gitu. Cukup modalnya cuman plastik dan kita repack kembali. Nah, kita akan lakukan ini sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya setelah kita selesai repack. Tuh, nggak perlu isi terlalu banyak ya. Kita ini jual semungkus ini harganya 1.000 rupiah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan lanjut ke snake yang berikutnya. Kita akan repack kembali cococrunch rasa coklat. Kita akan tuangkan dulu ke baskom, seperti ini. Dan prosesnya sama seperti kue gula tadi. Kita akan masukkan kembali ke plastik yang lebih kecil. Setelah semuanya selesai, kita akan seal dia. Oke, nah sekarang kita akan lakukan packing-nya. Dan kita akan buat sampai selesai. Enjoy! Sub indo by broth3rmax Nah, ini dia hasil dari packing cococrunch-nya. Ini lumayan banyak ini hasilnya. Ada sekitar, kita repack kembali itu kita bisa dapat 30-an lebih. Nah, ini kita akan seal. Nih, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Mantep banget. Nah, kalau yang ini sama juga cococrunch, tapi rasa coklat. Dan ini lebih wangi daripada yang coklat ya. Mungkin karena rasa strawberry kali ya. Dia lebih strong. Dan rasanya juga enak banget sih ini. Dan sama juga, dia ini kita repack hasilnya dapatnya juga 30-an. Ya, sama lah seperti yang coklat ini. Tuh. Ini yang strawberry. Teman-teman bisa lihat secara dekat hasilnya seperti ini. Nah, yang terakhir, kita akan repack macaroni caramel. Nah, ini dia mungkin kita bisa repacknya agak sedikit lebih. Eh, maksudnya itu lebih sedikit ya. Karena macaroni ini kan bentuknya kan gede-gede ya. Jadinya itu kita nggak bisa bungkus yang terlalu full gitu loh. Jadi kita, ya, pandai-pandai lah untuk mengira-ngira kira-kira seberapa banyak kita bisa repack kembali gitu lah ya. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Kita bisa masukin beberapa aja. Kalau misalnya teman-teman nggak suka yang caramel, bisa juga beli yang macaroni biasa. Buat digoreng, dikasih bumbu garam. Nah, ini dia hasilnya setelah kita repack. Tuh. Ini kita dapat sekitar... Kita dapat sini sekitar 30-an juga ya. 30-an. 30-an lebih bungkus. Tuh. Nah, hasilnya seperti ini. Kita kira-kira aja lah seberapa banyak ya. Dan proses terakhir adalah sealing. Nah, ini kita akan melakukan proses seal dari masing-masing snack. Nah, ini kita akan langsung seal. Dengan tingkat panasnya kita setting di satu. Tuh, hasilnya seperti ini. Jadi, yang tidak punya alat seal juga bisa menggunakan lilin. Tapi, diharus berhati-hati saat melakukan sealnya. Karena api itu kan kita nggak bisa kontrol panasnya ya. Jadi, kalau menggunakan api, kadang kalau terlalu panas dia juga akan meleleh. Terus, dia juga kadang-kadang nggak terlalu rapat. Jadi, masih ada udara yang masuk sehingga bisa membuat makanannya itu menjadi melempem. Tidak crunchy lagi. Dan itu kan nggak bagus banget ya buat dijual ya. Di alangkah lebih baiknya kita menggunakan alat sealing ini. Nah, kita akan lanjutkan prosesnya sampai semua selesai. Oke, ini dia hasilnya setelah kita selesai seal. Dan sudah kita masukkan satu persatu ke dalam tali. Jadi, seperti ini hasilnya tinggal kita gantung satu persatu. Ataupun mau dijajah langsung juga bisa. Nah, ini buat teman-teman. Cocok banget sebagai ide bisnis untuk jualan. Ini bisa dititipkan di warung-warung juga ya. Nah, gimana? Mantep kan? Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke?